Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial aplikasi prism live untuk digunakan ketika streaming semacam kajiannya untuk dikeluarkan atau outputnya ada dua yaitu YouTube dan Facebook secara bersamaan yang pertama jangan lupa kita aktifkan rotasi otomatis kemudian berikutnya kita masuk ke aplikasi prism live nya seperti ini ini bisa didownload di Playstore Hai baik kita sudah masuk aplikasinya kemudian kita balik handphonenya ya kita horizontal kan tadi kan vertikal ya kemudian ini ada tampilan yang awal tampilan yang pertama Hai kemudian kita geser ke kiri untuk ke kanan untuk mengisi apa namanya logo-logo yang akan kita input ketika streaming nanti kita kasih contoh ya kita sih contoh eh ini misalnya ya contohnya untuk logo nama Ustadz nama kitab babnya yang sedang dibahas kemudian tempatnya misalnya kemudian kita insert lagi logonya ya misalnya seperti ini kemudian kita input lagi teks ya seperti ini nah teks ini juga bisa jalan sendiri tapi untuk running teksnya memang di prism live itu tidak tersedia belum belum ada nah rekan-rekan bisa membuat logo-logo ini dengan menggunakan aplikasi kanva atau logo bit plus atau pixel lab ya nanti formatnya PNG kemudian diinsert nah diinsertnya itu bisa teman-teman lewat sini nih media ini ini media media itu sumbernya dari galeri ya nanti teman-teman bisa input atau kasih teks Hai semacam ini ini fitur-fitur dari sih eh prism live kemudian bisa dicoba sendiri ya untuk teks dan lain sebagainya mau nulis apa disini silahkan nanti di otak-atik sendiri Insya Allah mudah nggak terlalu sulit baik sekarang kita balik ke menu utama kan sudah ada ya logonya ada tiga kalau disini saya masukkan tiga kemudian jangan lupa di sebelah kanan itu ada ada konek live video foto nah teman-teman seperti ini aja tampilannya nanti kamera ya kemudian kita klik yang gambar apa namanya eh play Hai ya ini udah warna kuning ini artinya standby disitu itu teman-teman juga bisa klik pojok kiri atas itu settingnya seperti ini saja diikuti kalau sudah seperti ini artinya enggak perlu diganti ya kalau dari settingan awal ini bisa disesuaikan seperti ini Hai baik kemudian kita kasih judul jangan lupa kasih judul jadi nanti pas siaran judul ini akan tampil itu tampil di Facebook atau YouTube ya ini judulnya disesuaikan dengan tema kajian Hai baik ini juga bisa dikasih thumbnailnya thumbnail itu tujuannya ketika nanti kita streaming setelah saya streaming thumbnail inilah yang akan menjadi tampilan di YouTube ya di YouTube jadi sebelum di klik itu ada kayak judul apa gitu ya kajian ini Ustadz ini itu kan kita muncul sebelum di klik itu thumbnailnya terus nah ini yang penting nih output ya kalau disini udah saya setting outputnya Facebook YouTube Facebook cipitong mengaji YouTube cipitong mengaji nah ini temen-temen setting multi-stream nah ini multi-stream kemudian nanti dikonek akan tersambung nah ini bisa dikonek Hai kemudian Hai kemudian eh apa namanya mau masuk mana nih temennya akun pribadi kah grup atau page salaman ya cipitong mengaji misalnya gitu sama di YouTube nya juga sama settingnya bisa public dan lain sebagainya sebagainya jadi outputnya bisa sesuaikan Hai seperti itu ya intinya dicoba dulu ini silahkan diklik silahkan diklik dicoba dia outputnya maunya seperti apa gitu ya ini kan bisa setting siapapun dapat mencari tidak ada tidak publik atau pribadi gitu Nah setelah itu nanti tinggal pencet yang warna kuning sebelah kanan yang ada gambar apa itu sinyal ini ya di bawah tulisan cipitong mengaji itu nanti diklik dia akan live stream dua akun sekaligus YouTube dan Facebook Insyaallah Hai baik seperti itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan Hai eh bisa di komen ya bisa di komen ini juga bisa di zoom lupa anda tadi mau ngasih tahu ini bisa di di zoom Hai bisa di zoom jadi bagusnya prism live ini bisa nge-zoom ini bisa nge-zoom Hai nah bisa nge-zoom Hai seperti itu di tripodnya bisa agak jauh dari dari obyeknya atau dari meja dari Ustadz kemudian kita zoom Nah itu lebih bagus gambarnya kalau daripada terlalu dekat dengan Ustadz Hai dia paling tambahannya tripod saja tripod sama mic micnya saran saya pakai mic puya M1 yang kabel itu lebih bening jadi hasil outputnya si prism live ini gambarnya lebih terang suaranya yang masuk juga lebih lebih jernih sih menurut saya baik itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Terima kasih.